Halo, jumpa lagi dengan saya Mas Nur dari Bandung Indonesia pada video kali ini saya akan membagikan kepada kalian para pria dewasa pria yang punya pikiran dewasa bukan pria yang usianya dewasa, karena belum tentukan meskipun umur kalian 40, 50 banyak kalian yang seperti anak juga banyak pola pikirnya jadi yang saya masuk dewasa disini adalah pola pikir, cara pandang kalian mindset kalian ini video ini yang sangat cocok yaitu bagaimana nanti kalian bisa membuat wanita jatuh cinta itu hal ini sangat mudah sekali jika kalian paham caranya, paham rumusnya berdasarkan analitik video yang ada di channel youtube saya, ketika saya membahas tema-tema yang seperti ini pun saya perlihatkan ya ini banyak sekali yang menonton, ya selain yang besar juga adalah belajar hikmatis langsung bisa ini luar biasa sekali ya peminat yang nonton ini meledas, meledat ya mereka suka sekali jadi pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi kepada kalian para pria dewasa niat pria dewasa bukan yang umurnya tua tapi pria dewasa yang pikirannya, logikanya dimainkan maka video ini cocok untuk kalian tonton saya akan mengajarkan kepada kalian bagaimana membuat wanita itu jatuh cinta maka simak saja videonya dari awal sampai selesai ya biar kalian paham bagaimana menggunakannya oke sampai jumpa di video selanjutnya sampai jumpa di video selanjutnya sebelum melanjutkan videonya buat teman-teman buat kalian semua yang belum subscribe saya ingatkan buat kalian yang mau subscribe silahkan saldo disini kalian aktifkan notifikasi loncengnya dan buat kalian yang ingin ikut di kelas pelatihan saya kelas hipnotis kelas gendam magnetis dan lain sebagainya atau buat kalian yang ingin membeli ebook kitab marimotisnya kalian juga bisa kontak nomor WA yang ada disini di kolom video dan bisa kalian baca di deskripsi yang ada di bawah video sesuai yang saya sampaikan di awal atau sesuai nanti judulnya bagaimana buat wanita ini jatuh cinta yang pertama ya yang kalian wajib pahami dan kalian mengerti gunakan logika kalian gunakan logika anda sebagai seorang laki-laki jadi jangan pakai perasaan ini berbeda jika ingin wanita itu jatuh cinta kepada kalian hal utama yang harus kalian lakukan adalah membuat si cewek atau wanita ini kangen dengan kalian ketika si cewek ini bisa kangen dengan kalian otomatis dia akan jatuh cinta logikanya harus dimainkan kalau dia gak kangen ya mana mungkin jatuh cinta kan gak masuk akal bro ya mas bro pak bro gitu loh terus selanjutnya bagaimana mas dong cara membuat kangen supaya si wanita itu kangen dengan saya gitu dengan anda ada tiga hal ya yang harus kalian pahami sebagai seorang pria yang pertama ingat ya jaga jarak dengan wanita jaga jarak cari sebagai seorang laki-laki sejati kalian itu jangan nempel terus setiap hari kemana-mana di telpon tiap hari kejat tiap hari WA tiap hari posen bro gitu nih ya kalian berpikir itu memberikan perhatian memberikan waktu kalian supaya si wanita ini berpikir kalian menjadi sosok laki-laki yang penuh perhatian itu kan boring bagi wanita kalian selalu punya waktu ketika tolong dong antarin ke sana tolong dong gini ya ini buat yang kalian masih PDKT ya buat kalian yang ingin mencari wanita nah itu kalian seperti tukang ojek bro bukan sebagai seorang cowok ngerti tidak ya seperti tukang ojek apa bedanya dengan ojek online tinggal kalian klik aplikasi datang atas gitu loh maksudnya ya kalian keluar sedikit-sedikit semuanya kalian membayarin ngapain ya jaga jarak oke dengan menjaga jarak kalian justru akan semakin dibutuhkan ya kalian tidak akan dianggap sepele oleh wanita sebab wanita ada jedanya ketika dia tidak setiap waktu ketemu dengan kalian dia akan kangen itu yang harus kalian ciptakan ingat kangen rindu itu perasaan hubungannya nah perasaan itu ada di mana ada di pikiran alam bawah sadar bro bukan di pikiran sadar oke pahami yang pertama yang kedua kalian harus mempunyai kesibukan yang produktif ini sangat penting jadi ingat buat kalian para pria laki-laki yang tidak ngapa-ngapain tidak produktif ya tidak punya kegiatan yang produktif kalian akan mudah dikontrol oleh si cewek atau wanita tersebut ya kalian gak ngapa-ngapain kalian gabut mengangguran gak jelas makanya waktu kalian mudah diambil mudah dikontrol disuruh-suruh ngapain mau bla 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 ini dimanfaatkan mau itu kalian gak akan mendapat value atau nilai dihadapan wanita ingat zaman dulu sekolah si cewek-cewek ini selalunya suka dengan orang-orang atau cowok yang ini punya banyak kegiatan entah atlet bulu tangkis atlet volley basket sepak bola atlet karate judo bela diri pecinta alam dan lain sebagainya kenapa para bakers yang intinya mereka sibuk lebih baik lagi kalau sibuknya itu produktif ya produktif kan secara logika orang yang sibuk ini orang yang misalkan atlet basket dia kan karena jadi atlet maka dia tidak punya banyak waktu untuk si cewek ini dia harus sibuk berlatih jadwalnya punya berlatih keras tapi justru itulah yang membuat cuman kita terkagum-kagum termehek-mehek beda kan dengan cowok-cowok yang gak punya kegiatan yang gak jelas gabut gak apa-ngapain waktunya banyak tapi apa dibutuhkan wanita enggak enggak bro ya paham ya ini yang harus kalian pahami maka supaya kalian ini gampang dicintai wanita dikangen wanita buat kesibukan yang produktif semisal kalau kalian yang diwasa ya sibuk menata karir kalian untuk masa depan atau menata bisnis kalian intinya kerjakan hal-hal yang produktif cewek itu gak suka paling benci dengan laki-laki yang gak produktif yang pemalas gak bisa menghasilkan uang itu paling benci bro ya ingat miskin kalian punya banyak waktu 7 kali seminggu 2 30 kali ya pokoknya intinya kalian punya banyak waktu untuk dia sehari semalam tapi kalian gak produktif kan jadi sampah bro gak ada harga gak ada nilainya ngerti jadi yang kedua ingat-ingat jadilah produktif ya bukan sibuk kalau sibuk saja sih gak jelas ya kalian mancing gak jelas juga sibuk tapi kan gak produktif ya yang disukai seorang wanita ini ya sibuk tapi produktif meskipun secara waktu kalian tidak banyak buat dia tapi justru itulah yang membuat nilai kalian nambah nilai saham kalian sebagai laki-laki itu nambah itu yang yang ketiga apa jadilah cowok laki-laki pria yang tidak mudah dikontrol oleh wanita atau saham kalian sebagai cowok atau pria itu harus mempunyai pendirian yang teguh yang kuat gitu loh disaat kalian memang lagi sibuk karena produktif ya ya gak komitmen kalian jangan mau diganggu kalian lagi sibuk mengerjakan sesuatu yang besar lagi mimpinya produktif begitu eh si cewek minta diantarin disana kalian dengan mulutnya oke siap meluncur no kalau kalian sibuk memang karena produktif ya katakan gak bisa gak bisa karena memang lagi sibuk tegas dengan diri kalian katakan saya lagi sibuk karena lagi ada kerjaan yang memang tidak bisa saya tinggalkan meskipun si cewek ini membuat drama si wanita itu membuat drama yang ngambek yang ngamuk yang mesu yang baper yang nangis-nangis jangan dihitungan itu gak penting itu hanya drama oke paham ya dia gak akan kemana-mana jadi jangan takut mas kalau gitu itu nanti dia akan meninggalkan saya no itu kebodohan laki-laki umumnya merasa takut ditinggalkan saya padahal gak sebaliknya ketika kalian melakukan yang saya katakan ini kalian akan digengkar niat wanita melakukan seperti itu sebenarnya simple alasannya karena tidak ingin kehilangan kalian gitu maka dia membuat drama macam-macam tadi supaya kalian bisa dikuasai sepenuhnya dikontrol harapannya supaya kalian itu gak lepas tapi begitu kalian kasih semua ya kalian akan dilepas kan aneh ya antara keinginan dengan kebutuhan tidak sinkron maka ya jangan mudah percaya dengan apa yang dikatakan wanita gitu loh sebagai seorang pria yang hebat sebagai seorang laki-laki yang luar biasa kalian harus punya prinsip jangan gampang diatur dikontrol oleh wanita no kalau laki-laki pemimpin cewek itu suka kok dengan laki-laki yang keras kepala tapi dalam arti keras kepala apa yang mempunyai prinsip bukan keras kepala ngawur enggak kalau paham ya jadi punyalah prinsip yang kuat yang tegas jangan mudah diatur kalian harus mempunyai keteguhan hati kejar impian kalian sibuklah dengan hal yang produktif untuk mencapai impian kalian ingat nilai saham laki-laki dan wanita itu sangat berbeda laki-laki itu enggak ada batasan usianya kita kasih tahu sebentar lagi kalau wanita jarak itu kan punya nilai sahamnya ini punya batasan usia 20-an dia masih kelihatan cantik sinkset masih kencang kulitnya sahamnya tinggi nilainya tapi usia 30-an mulai turun 40-an lebih turun lagi mulai 50-an sudah ya paham ya itu nilai saham wanita semakin tahun penyusotannya semakin tinggi beda dengan pria dia tidak ada itu akan semakin menambah jika si pria ini misalkan semakin nambah umur semakin dewasa pemikirannya semakin meningkat karirnya semakin besar besar bisnisnya semakin banyak keuangan gak perlu isia berapapun mau yang 20-an tahun 30-an 40-an 50-an 60-an bahkan tidak ada masalah nilainya akan tetap meningkat nilai saham prianya akan semakin meningkat value-nya akan semakin tinggi mengerti ya maka jika kalian bisa menerapkan 3 hal sederhana ini kalian akan mudah membuat wanita jatuh cinta wanita yang ngejar kalian bukan kalian yang bucin ikut drama-drama kalian itu pria bro jadilah pria itu loh maksud saya oke semoga ini dipahami dan bisa kalian laksanakan dengan catatan kalian memang pria bukan orang yang bertambah umurnya berbeda pria dewasa itu dilihat dari cara berpikirnya mindset-nya apa yang dia kerjakan bukan sekedar umur nambah umur nambah tidak menjamin kalian dewasa dewasa itu proses belajar kalau tua itu pasti kalian diam tidur makan tidur jadi tua tapi kalau dewasa itu proses tidak bisa seperti itu kalian harus belajar semoga bermanfaat jika kalian ingin mendapatkan kelas pelatihan saya kalian bisa bunyi yang ada di kolom video ini atau kalian bisa baca di deskripsi di bawah video terima kasih sampai jumpa di next video assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hitam salam hitam 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 hit